Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Haya Sofia, nomor HD 15, kelas B Dengan di 1410-61-008 Akan mempresentasikan metodologi penelitian kelompok Yang berjudul Pengaruh Instagram Terhadap Sikap Terbuka Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2019 Paradigma Penelitian Paradigma penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Adalah Paradigma Kuantitatif Paradigma kuantitatif merupakan satu pendekatan penelitian Yang dibangun berdasarkan filsafat positifisme Selanjutnya Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif Menurut Argianto, pendekatan kuantitatif ini menggunakan filsafat positifisme Yang memiliki gagasan kuantitas dan kepastian Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei Menurut Neumann Way Lawrence dalam Sugiyono Berpendapat bahwa survei merupakan penelitian kuantitatif Populasi Populasi adalah suatu kumpulan dari suatu objek yang menyeluruh Dari suatu objek yang merupakan perhatian peneliti Dan juga meliputi seluruh karakteristik atau sifat Yang dimiliki oleh subjek atau objek itu Maka populasi penelitian ini adalah 78 mahasiswa Mahasiswa Angkatan 2019 Program Sudi Ilmu Komunikasi Di Universitas Negeri Jakarta Yang terdiri dari Kelas A berjumlah 42 mahasiswa Dan kelas B berjumlah 36 mahasiswa Sample Sample merupakan sebagian atau berpindah sebagai perwakilan dari populasi Sehingga hasil penelitian yang berhasil diperoleh dari sampel Dapat digeneralisasikan pada populasi Unit Analisis Menurut Ari Kunta 2010 adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian Maka unit analisis pada penelitian ini adalah Mahasiswa Yuma Komunikasi UNJ 2019 Teknik Pengambilan Sample Teknik Pengambilan Sample Yang digunakan pada penelitian ini adalah Proposive Sampling Menurut Kriyantono Teknik ini mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu Yang dibuat oleh peneliti berdasarkan tujuan penelitian Ukuran Sample Menurut Sugiyono Pengertian Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut Dimana dari populasi penelitian ini berjumlah 78 mahasiswa Maka didapatkan dari kelas A berjumlah 17 mahasiswa dan kelas B berjumlah 21 mahasiswa Dan jika dijumlahkan angkatan 2019 program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Berjumlah 38 mahasiswa yang menjadi sampel penelitian ini Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah questionnaire Menurut Sugiyono 2013 questionnaire merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi Perangkat pertanyaan atau pernyataan kepada responden Skala pengukuran Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Rikert Yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat seseorang Berikut skala yang digunakan berupa metode scoring dari skala 1 sampai 4 Sangat setuju di scoring 4 Setuju di scoring 3 Tidak setuju di scoring 2 Dan sangat tidak setuju di scoring 1 Metode pengukuran data Pertama validitas Validitas merupakan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang akan diukur Biasanya disesuaikan dengan skalanya Nah dalam penelitian ini termasuk dalam menggunakan skala interval Maka untuk menguji validitas menggunakan KMO Dalam pengukuran KMO yaitu 0,5 sampai 1,0 merupakan valid Maka didapatkan hasil SPSS sebagai berikut Pada variable X didapatkan 0,636 Sedangkan pada variable Y didapatkan 0,815 Ketimpulannya karena variable X dan Y berada di antara 0,5 sampai 1,0 Maka variable X dan Y dinyatakan valid Kedua, reliability Reliabilitas adalah suatu indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan Uji reliability dapat digunakan nilai Chromebatch Konstruk pertanyaan dikatakan reliable jika nilai Chromebatch alpha lebih dari 0,6 Didapatkan hasil SPSS sebagai berikut Variable X didapatkan 0,746 Sedangkan variable Y didapatkan 0,852 Karena Chromebatch alpha lebih dari 0,6 dikatakan reliable Maka variable X dan Y dinyatakan reliable Metode analisis data Pertama, analisis univariate Analisis univariate berfungsi untuk menggantarkan setiap variable yang dipakai dalam penelitian Nah, dalam penelitian ini menggunakan skala interval Maka yang dicari data main, standard deviation serta range Maka didapatkan hasil SPSS melalui tabel statistik Pada hasil variable X yaitu X1 atau pertanyaan 1 Minnya 3,49 Standard deviationnya 0,651 Range nya 2 X1.2 atau pertanyaan kedua Minnya 2,84 Sedangkan standard deviationnya 0,958 Dan range nya 3 X1.3 atau pertanyaan ketiga Minnya 3,19 Standard deviationnya 0,938 Range nya 3 X1.4 atau pertanyaan keempat Minnya 2,92 Standard deviationnya 0,983 Sedangkan range nya 3 Dan terakhir X1.5 atau pertanyaan kelima Minnya 3,51 Standard deviationnya 0,731 Dan range nya 3 Sedangkan pada hasil variable Y yaitu Y1.1 atau pertanyaan 1 Yaitu minnya 3,14 Standard deviationnya 0,787 Range nya 3 Y1.2 atau pertanyaan kedua Minnya 2,62 Standard deviationnya 0,982 Range nya 3 Y1.3 atau pertanyaan ketiga Minnya 2,62 Standard deviationnya 1,037 Range nya 3 Y1.4 atau pertanyaan keempat Minnya 2,62 Standard deviationnya 0,982 Range nya 3 Dan terakhir Y1.5 atau pertanyaan kelima Yaitu minnya 3 Standard deviationnya 0,913 Range nya 3 Analisis bivariat Analisis bivariat berfungsi untuk Menganalisis dua variable yang berkorelasi atau berpengaruh Pada penelitian ini menguji hipotesis bahwa variable X atau Instagram berpengaruh pada variable Y atau sikap terbuka Mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2019 Melalui uji analisis regresi linear sederhana Berikut hasil SPSS nya Pada tabel tersebut menjelaskan tentang variable yang dimasukkan serta metode yang digunakan dalam analisis regresi linear Tabel model summary dan ANOVA berfungsi untuk uji F dalam analisis regresi linear berganda Dalam tabel koefisien terdapat variable A Yaitu angka konstan dari unstandardized koefisien Dalam kasus sebesar 7890 Maka sikap terbuka atau Y adalah 7890 Dan B yaitu nilai koefisien regresi sebesar 0,575 Maka sikap terbuka atau Y akan meningkat sebesar 0,575 Karena nilai koefisien regresi bernilai bukan minus Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa Instagram atau X berpengaruh positif terhadap sikap terbuka atau Y Mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2019 Cara umum merumus persamaan regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan A plus BX Sehingga persamaan regresinya Y sama dengan 7890 plus 0,575 R Uji hipotesis membandingkan nilai signifikan dengan 0,05 Dengan dasar pengambilan keputusan dalam analisis regresi sebagai berikut Pertama, jika nilai signifikan lebih kecil dari probabilitas 0,05 Artinya ada pengaruh Instagram atau X terhadap sikap terbuka atau Y Kedua, sebaliknya jika nilai signifikan lebih besar dari probabilitas 0,05 Artinya tidak ada pengaruh Instagram X terhadap sikap terbuka Y Berdasarkan hasil SPSS diketahui signifikan sebesar 0,000 Yaitu lebih kecil dari probabilitas 0,05 Sehingga dapat disimpulkan adanya pengaruh Instagram X terhadap sikap terbuka Y Keterbatasan dan kelemahan penelitian Keterbatasan dan kelemahan penelitian ini antara lain Pertama, jumlah responden yang hanya 38 orang dari populasi yang berjumlah 78 orang Kedua, objek penelitian hanya difokuskan pada media sosial Instagram Yang dimana hanya satu dari sekian banyak media sosial yang digunakan Sebagai wadah mengekspresikan diri seseorang Ketiga, dalam proses pengumpulan data informasi dari responden melalui questioner Terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya atau sejujurnya Itu terjadi karena perbedaan pemahaman atau anggapan yang berbeda tiap responden Bisa juga karena faktor lainnya Seperti faktor kejujuran dalam pengisian pendapat di responden dalam questioner itu sendiri Nah, sekian pemahaman atau presentasi dari penelitian kelompok saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh